Pembeli saya MNC Animation berpartisipasi dalam Beacroft Animation Conference atau Beacon 2019 yang diselenggarakan di Bulman Hotel Cekerta Barat. Acara ini merupakan acara yang diselenggarakan oleh Beacroft untuk menemukan kelihatan ekonomi kreatif lewat subsektor animasi. Untuk ketiga kalinya MNC Animation, anak perusahaan MNC Group yang bergerak dalam bidang produksi animasi turut serta dalam acara Beacon atau Beacroft Animation Conference 2019 yang kali ini diselenggarakan di Bulrumpulman Hotel Jakarta Barat. Dihadiri oleh ribuan pelajar dan masyarakat umum. Acara ini dibuka langsung oleh Kepala Beacroft Riawan Munaf. Acara Beacon 2019 diselenggarakan sebagai ajang menumbuhkan ekosistem animasi dengan cara membangun jejaring bisnis antara individu, rumah produksi animasi dengan televisi, agensi maupun investor baik dari dalam dan luar negeri. Badan ekonomi kreatif banyak membantu subsektor-subsektor di ekonomi kreatif, diantaranya subsektor yang prioritas yaitu film dan animasi. Itu masuk prioritas untuk kita kembangkan karena pasarnya sedang berkembang. Jadi film dan animasi itu merupakan prioritas yang kita anggap Indonesia mampu untuk berbicara di tingkat dunia. Acara Beacon 2019 menghadirkan berbagai kegiatan seperti seminar dan pameran booth yang diisi oleh studio animasi dan game dari berbagai instansi sekolah, universitas, dan publisher animasi. Dalam acara ini, Seyong Cheo selaku Chief Creative Production Officer MNC Animation didapuk menjadi salah satu pembicara dalam diskusi panel yang mengangkat tema pengelolaan properti intelektual terkait subsektor animasi. Dalam pemaparannya, Seyong Cheo mempresentasikan keberhasilan MNC Animation dalam meluncurkan program serial TV animasi Kiko. Emang kita bukan tujuannya novel, emang kita mau bikin animasi yang berkualitas sama yang bukan hanya untuk Indonesia market, kita emang tujuannya ke global market. Dan jadi ada, emang Kiko udah rilis, udah lama, tapi kita udah tetap produksi yang season baru juga, movie juga, movie juga akan dirilis. Sama yang Titus, Bima, Dinda Nori, ya banyak animasi yang lagi bikin. Dan emang tujuannya, kita sukses di global market. Dengan diselenggarakannya Beacon 2019, diharapkan dapat menjadi sarana pertukaran informasi pengalaman, transaksi bisnis, dan menjadi wadah publikasi karya animasi anak bangsa. Dari Jakarta, Vito Erlangga, Jaga Setia, INews melaporkan.